Itu banget ya Gutiple, lihat aja buat saya pribadi nih, mungkin buat kita semua yang paling kimerin ini bukan kemenangan Kendrick Lemar 5 kali naik podium untuk dapet trofi, tapi kaderan seorang Joy Alexander usia 12 tahun asal Indonesia bisa perform di Grammy, men itu keren banget. Dan dapet kombinasi juga loh di Grammy dia. Udah dapet kombinasi juga ya, walaupun kalah akhirnya. Baiknya ini mulai kita pengen tau juga gimana sih keseruan di sana, tadi ambilnya seperti apa, dan katanya daftar party. Sekarang ini kita sudah terbunuh dengan reporter kita, Ariyono, yang sudah berhasil kami hubungi mengenai kemeriahan Grammy Awards 2016. Halo Ariyono. Ariyono. Hai, apa kabar? Hai, baik. Ariyono bisa ceritain dikit nggak, gimana sih tadi keseruan atau ambiencenya di Grammy tadi 2016? Ah gila, namanya ini ya, namanya Kota Los Angeles itu emang paling jago bikin kayak gini-ginian. Pecang banget ya. Sebelumnya aja, sebelumnya ya udah ada pre-party. Pre-party itu juga ya biasalah digunakan untuk kumpul-kumpul, sebenarnya cuma kayak reception doang. Tapi, apa namanya, para artis itu udah pada kumpul dan siap-siap sebelum masuk ke dalam acara. Bayangin ini, acara ini sebenarnya jam 5 sore di Los Angeles. Oke. Tepat, jam 8, kalau misalnya di East Coast itu jam 8 malam, di Jakarta berarti jam 8 pagi ya. Iya, 8 pagi tadi ya. Jadi jam 5 sore ini, bayangin sebelum jam 5 sore itu udah ada pre-party. Nah, jadi selesai acara, ada lagi after-party. Kebanyakan sih, tapi kebanyakan namanya after-party di sini suka di, ini juga kita diduitin juga. Jadi kerjasama dengan beberapa label musik ya, kayak ini ada nih festa yang juga dijual, dijual eventnya tuh ada dijual ke masyarakat juga. Kalau ada yang mau, ini diundi ataupun juga mahal, tapi dikasihnya agak-agak mahal. Dan juga, apa namanya, ini merupakan kerja bareng antara beberapa record company, Shady Records, Aftermath Records, itu Universal Music Group. Tahu dong tuh yang label-labelnya kayak M&M, terus Dr. Dre gitu kan. Wow. Kerja bareng, ya kerja bareng dengan sebuah minuman label minuman keras, terus juga mereka kumpul-kumpul, sekaligus kasih jumpa dengan beberapa artis label mereka. Dan sekaligus menggunakan kesempatan itu untuk melaunching artis baru mereka. Oke, tapi tadi kejadian manis juga nih tadi. Semuanya win, jadi mereka bisa punya kesempatan buat mengexpose artis baru, terus yang datang juga bisa party and hangout sama artis. Oke, ada hangout bareng, seru-seruan banget. Ari, tapi tadi ada pertanyaan menarik juga, kenapa sih Riana tuh batal perform di sana? Iya, last minute katanya ya. Last minute lagi. Kita masih dapetin kabar sempang siur soalnya. Rupanya baru kejawab, nggak lama setelah acara selesai, itu mesti dilaporkan bahwa Riana itu bronchitis. Oh, oke. Lumayan akut, jadi dia tuh udah mau datang, tapi kayaknya dia tuh udah harus perform di sana. Tapi tiba-tiba dia nggak bisa, bronchitis, dan dokter, kan Abrami tuh ada dokternya juga ya. Oke, Ari, terima kasih banyak ya, sorry harus kita potong nih. Apakah kayak gimana mereka harus terima gitu-tiba gitu. Oke, thank you sama saya Ria buat laporannya. Selamat bersenang-senang di after party sana. Siapa tau bisa gantiin Riana di sana juga. Selamat datang sampai berangkat. !